Kedekatan Indro Warkop dengan kedua cucunya memang bisa dilihat dari foto-foto yang diunggah di akun Instagram miliknya. Namun rupanya tidak hanya sering berfoto bersama, Indro bahkan membiasakan cucu-cucunya untuk memanggil dirinya dengan sebutan Joy, yang merupakan nama kecil Indro semasa remaja. Hal itu dilakukan Indro agar dirinya bisa lebih akrab dengan kedua cucu kecilnya itu. Cucu saya itu saya didik untuk panggil saya Joy. Joy itu nama saya Indro Joyo. Indro Joyo, gue semua nunggu roh Joyo dari Joy. Jadi nama panggilan saya kecil-kecil gitu lah, remaja gitu. Dia manggil kakek ini enggak, tapi dia tahu bahwa yang dipanggil Joy itu kakeknya, itu yang paling penting. Karena dimana-mana beda, ada yang opa, ada yang kakek, ada yang eang, ada yang mbah gitu. Jadi oke lah, selama dia tahu. Tapi kan sama besan saya dia manggilnya opa. Sama ini-ini yang lain dari saya dia panggil yang siapa, yang siapa kayak gitu. Sama kakak adik saya yang lain. Mengingat usia kedua cucunya yang baru berumur 2,5 tahun dan hampir menginjak 1 tahun, lalu kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan Indro ketika menghabiskan waktu bersama kedua cucu kesayangannya itu. Cucu-cucu saya ini terutama yang gede, yang udah bisa bermain. Dia selalu kalau di rumah saya, kalau enggak minta saya main gitar untuk menyanyi lagu anak-anak, atau dia pura-pura masak. Jadi mau apa? Kayak gitu lah, terus nanti dikasih saya pura-pura makan. Nanti saya kepanasan, mau masih panas sih? Oh dia seneng banget itu, kayak gitu-gitu. Itu aja yang nganginin gitu. Melihat keaktifan kedua cucunya di usia golden age tersebut, apakah Indro tidak merasa kerepotan? Mengikuti tingkah pola keduanya saat tengah bermain bersama mereka. Saya sih kerepotan justru secara fisik. Kalau udah dia lari-lari, apa kayak gitu. Saya lebih fisik, saya gendut kayak gini ya. Tapi enggak sih selebihnya sih, kayak di main gitar. Saya justru kepengen, apa ya, kepengen nanamin hal-hal yang lebih anu lah. Kayak misalnya apa ya. Saya seneng benar kalau saya bersiul, atau saya main piano, saya main gitar. Saya mainin melodinya misalnya apa ya, pelangi-pelangi. Anak cucu saya itu dipenuhi oleh lagu anak-anak. Kalau ada beberapa lagu luar, itu pun lagu anak-anak. Kayak gitu. Jadi misalnya saya bersiul pelangi-pelangi. Dia nyau tuh. Langkah, indah, mudah, tone-nya sama. Iya, tone-nya sama. Kayak gitu. Jadi menurut saya, oh ini anak. Kalau diajarin mungkin bisa lah. Punya daya tangkap. Musik, ya punya musikalitasnya ada gitu.